HKBP akhir rutin nasibuan kabur lewat pintu gelap polda sumut usai diperiksa sampai larut malam pada Jumat 28 April 2023. Ia diperiksa terkait tuntutan menerima gratifikasi atau setoran dari bos gudang minyak ilegal yang baru ditemukan di Jalan Guru Sinumbaraya, Kecamatan Medan Helvetia. Pemeriksaan oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut juga terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan AKBP akhir rutin. Usai selesai diperiksa berjam-jam, lagi-lagi mantan kasar narkoba Polresta Deli Serdang ini mencoba kabur dari awak media. Akhir rutin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel provos Polda Sumut. Diduga dia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Saat diwaman cari terkait upeti, pria yang sering pamer hali David Chan ini diam. Mengenakan kaos berwarna merah, ia langsung masuk ke dalam mobil propam dan bergerak menuju ke gedung tahanan. Kabur Duh Mas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menegaskan bahwa penyidik menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP akhir rutin dari gudang minyak ilegal miliknya. Hadi juga menyebutkan tidak menutup kemungkinan akhir rutin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sebelumnya, Polda Sumut menyampaikan hasil pemeriksaan sementara terhadap mantan kabak bin Ops Direkturat Reser Senarkoba Polda Sumut AKBP akhir rutin nasibuan. Diduga AKBP akhir rutin nasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya.